Halo Bifem, selamat datang kembali di episode kedua BA Podcast Business Education Podcast, tempat kita berdiskusi dan berkreasi Oke, kenalin aku BA Podcast terhari ini yang nemenin kalian disini Kenalin nama aku Andarena Agusti Perberani dari Pendidikan Bisnis Angkatan 2021 Dan aku Deborah Junior Deby dari Angkatan 2022 Pendidikan Bisnis Oke, sebelumnya, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya Aku pengen ngasih tau nih buat temen-temen disana, buat di luar sana Untuk menonton kembali episode pertama kita mengenai perkuliahan Jadi siapapun yang di luar sana, kayakpun yang mengenai pendidikan bisnis Boleh banget nonton di Youtube, Bisa Official ataupun Bisa UB Betul banget nih, karena setiap BA Podcast yang ditayangkan Itu tentunya sangat menarik dan juga banyak informasi yang bakal kita dapetin Tuh, mungkin, oke ya kita lanjut ya Sekarang kita berbincang kali ini tuh gak cuma berdua nih Akan ada narasumber dari mahasiswa berprestasi yang cantik dan tidak kalah ganteng Sebagian orang mungkin udah ada yang kenal ya sama bintang tamu kita hari ini Dan juga mungkin sebagian ada yang belum kenal Biar fair, mungkin kita perkenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini Halo konti, halo kang te Halo Mungkin boleh perkenalan dulu dari tetehnya baru akangnya Oke, thank you Kenalin, hai aku Alia Nurul Fauziah Biasa dipanggil Alia, tapi kalau di dunia kuliah ini aku biasa dipanggil Ale Aku dari pendidikan bisnis, angkatan 2021 Sekarang tinggalnya, dari dulu juga tinggalnya mesti tetap disini sih Di Cilenyi, masih di Bandung Oke, halo Perkenalkan, nama saya Dava Adi Pramana Saya biasa dipanggil Adi di kelas Karena di kelas tuh ada yang namanya Dava Jadi ngalah ya, saya dipanggil Adi Untuk sekarang saya berada di semester 3 Di mana saya angkatan 2022 Dan untuk Lumi Sili, saya di Bandung Barat ya Salam kenal akang tetehnya disini Salam kenal juga Oke, disini aku kenalin lagi dari teteh Alia Merupakan mahasiswa berprestasi Yang juga kebetulan kemarin abis memenangkan Dapet beasiswa dari Envoy Oke, mendapatkan penghargaan sebagai Pre-Enterpreneur Development Scholarship for Youth Atau bisa disingkat jadi Envoy yang ke-15 Dari Men Air Uno Foundation Oke, dan Kang Adi ini merupakan Juara 2 Duta Genre Kabupaten Bandung Barat Bener ya Kang ya Keren banget ya Boleh dikakitkan perangannya dulu Iya, mungkin boleh tekanan dulu gak sih Buat ang teteh di depan ini Udah menerima Presasi yang sangat betul Oke, mungkin kita langsung mulai aja Kalian di BE Podcast Episode kedua Oke, di episode kedua kali ini Kita akan berbincang mengenai prestasi Dan dari akademik ataupun tips and tricks Dari akang teteh yang sekarang ada di depan kita Oke, dan sebelumnya nih Sebelum masuk ke sana Mungkin aku pengen tanya nih Kesibukan dari akang teteh Di masa-masa ini mungkin Karena keliatannya padat banget gitu ya Akang semester Aku semester? Tiga Teteh semester lima Iya, boleh di-share-share Kesibukannya akhir-akhir ini Teteh Teteh dulu aja Oke Aku dulu mungkin ya Kalau aku sehari-hari Lagi ngajar nih teman-teman Kebetulan aku ikut Kampus mengajar angkatan 6 Keterima, Alhamdulillah Ngajarnya di Arca Manik SDN 180 Prakarsa Negraha Jadi Cukup padat Karena di sana full day Ada dua sesi gitu Ngajarnya Ada sesi pagi dan sesi siang Kemudian aku juga Tadi karena Alhamdulillah Lolos di Envoy Angkatan 15 Aku juga Lagi Training nih Ikut training Mentoring dan coaching Dari Envoy 15 itu sendiri Kemudian aku juga Ngejalanin bisnis Karena tadi kan Envoy Basicnya di bisnis Nama bisnis aku Flavorindo Teman-teman Boleh nanti Di follow Dan dibeli juga Sedikit Promosi Sedikit Oke Aku juga Kuliah Semester 5 Sama kayak teman-teman Dan sekarang lagi Jadi panitia Di Ambassador.be Nanti boleh Di follow juga Buat teman-teman Yang suka Ikut Competition Khususnya di Business plan Business running Atau Business case Gitu Nah Selain itu Aku juga Masih suka Nerima Projectan Entah dari Dosen Atau Di luar itu Kayak Misalnya Penelitian Dan Hal-hal Sejenis itu Ikut-ikut Project aja Lumayan juga Pengalaman Ilmu Dan V-nya Kalau ada Terus Terakhir Aku Alhamdulillah Lolos juga Pendanaan PKM RSH Jadi Riset Sosial Humaniora Itu Kemarin Alhamdulillah Baru aja Berhasil Dapat Sertifikat HKI Untuk Poster Penelitian Kita Lagi Gitu Gitu sih Kalau di aku Boleh Lanjutkan Oke Boleh Aljo sangat sibuk sekali ya Kalau Kebetulan Kalau saya Mumpung semester Masih semester 3 Jadi saya Lebih mencari Ke arah mana nih Tujuan selanjutnya Nah Kalau sehari-hari Sibuk kuliah Sama seperti temen-temen yang ingin Yang di semester 3 sekarang Kalau kebetulan Sekarang lagi Sibuk Beresin dulu Project Project P2MW Saya juga Award dari P2MW Nah Untuk Produk saya sendiri itu Produk bisnis digital Nah Namanya itu Pocket Plan Jadi buat temen-temen nih Yang penasaran sama Pocket Plan Boleh dibuka IG-nya Ataupun website-nya Nah Dari Pocket Sendiri Karena kita kan Fokusnya bangun aplikasi Sekaligus Saya mau switch karir ke IT Nah Maka dari itu Sekaligus Saya ikut P2MW ini Saya juga Melatih IT saya Mungkin kayak gitu Terus Untuk Kesibukan lainnya Kesibukan Duta Genre Kalau sekarang Kemarin kita lakukan getol Getol itu Genre to school Jadi Kita ke sekolah-sekolah Di Bandung Barat Ngadain sosialisasi Baik terkait Pencegahan HIV dan AIDS Terus Bahayanya seks Dini Juga Seks pernikah Nah mungkin kayak gitu Wow Produktif banget ya Dua Akang Tete-nya disini Nah mungkin Tadi kan Dari Tete Dari Tehalia sendiri Jadi udah Memenangkan Perai Envoy kan Nah Dari situ tuh Kan Temen-temen Bifam di depan Gak ngerti tuh Apa sih Envoy itu Boleh gak dijelasin Envoy itu Apa gitu Oke Jadi Singkatnya aja mungkin ya Envoy itu adalah Beasiswa Yang diberikan oleh Min Runo Foundation Jadi Disini Basicnya itu Kita akan dilatih Ditrain Khusususnya untuk Mahasiswa S1 Karena itu Salah satu Syaratnya juga Dan Sayangnya Kalau udah nikah Belum bisa ikut nih Jadi untuk kalian yang mau ikut Tunggu dulu ya Ditunda dulu nikahnya Jadi selama kita Jadi anggota Envoy itu Harus Anak S1 Punya bisnis Minimal 8 bulan Udah running gitu Bisnisnya Dan Kita tuh Lebih Kemperluas Ilmu Dan relasi Juga Karena nanti kan Ada Ikatan Alumni nya Kemudian Ini dari Mien Runo Foundation Yang Kita juga udah Gak asing kan Ada Pak Sandiaga Uno Ada Pak Indra Uno Ada Ibu Mien Runo Juga Kemudian Disitu Lebih Di Apa ya Train secara personal kan Coachingnya One on one Kita Dapet Coach Satu Kemudian Kita juga Dapet Mentor Satu Itu Tiap Minggunya tuh Kita dapet Tugas Untuk Memperbaiki Dan develop Diri kita Pribadi Serta Bisnis kita Juga Jadi Kalau Misalnya Untuk Umur Kalau Umur Kayaknya Gak ada Patokannya Selama Kamu Masih Mahasiswa Aktif S1 Boleh Untuk Kang Adi Sendiri Dijelasin Juga Duta Genre Gimana Kang Adi Bisa jadi Masuk Duta Genre Gimana Awalnya Sebenarnya Awalnya Cukup Lo Twis Karena Duta Genre Ini Berawal Dari Kecamatan Dulu Kita Seleksi Dulu Di tingkat Kecamatan Perwakilan Perdesa Itu Seru Seru Karena Benar Saya Kurang Aktif Di Tempat Tinggal Saya Banyaknya Di kampus Dan sebagainya Nah Dengan adanya Saya ikutan Duta Genre Ternyata Di desa Saya Banyak Pemuda Yang Sangat Hebat Mulai Dari Situ Sebelumnya Belum Belum Belajar Apa Duta Genre Itu Belajar Saat Seleksi Sangat Ternyata Duta Genre Itu Duta Genresi Berencana Di mana Benar Anak Muda Perencanaan Untuk Kedepannya Apalagi Gadang-gadang Indonesia Emas Tahun 2045 Itu Benar-benar Gak bisa Kita Apa ya Kita abaikan Begitu saja Karena emang persiapannya Dari sekarang Jangan sampai Usia produktif Memang meledak Tapi tidak bisa produktif Anak tersebut Nah maka dari itu Banyak juga nih Seperti mengantibangan Mulai dari Kayak Usianya yang Nika muda nih Contohnya Nika muda ini Banyak banget nih Garunya ke sosial Karena mulai dari Percaraian dini Ataupun nanti Anaknya bisa stunting Nah stunting ini Yang jadi Bakalan nanti Anak produktif Di 2045 Ini adalah Anak-anak yang Nanti akan lahir Atau kita bakalan Jadi orang tuanya Nah kalau emang kita Melakukan nikah dini Sektor nikah Dan sebagainya Yang memang negatif Sehingga menyebabkan Anak itu stunting Nah stunting itu Bisa menyebabkan Si Stunting itu bisa menyebabkan Anak tersebut itu Kekurangan Gizi Nah karena itu Disebabkan oleh Kekurangan gizi Yang kronis Nah nanti Pertumbuhannya itu Sangat terlambat Baik dari segi motorik Dan juga fisik Nah itu bisa menyebabkan Bencana lah ya Buat Indonesia emas Tahun 2045 Nanti Terus Udah Audisi di Kecamatan Lanjut lagi Ke kabupaten Nah oh ternyata Banyak banget ya Ketemu lagi nih Oh ternyata kabupaten Bandung Barat tuh Banyak banget Siswa-siswa yang Mahasiswa juga Yang emang hebat-hebat banget Dan yang lebih Aware banget tuh Kan kebetulan Tahun kemarin tuh Bupatinya tuh Pak Hengki Sama Busonya Nah awalnya kan kita tuh Ngeliat kayak artis tuh Susah banget digapai gitu ya Tapi Gara-gara sering ikut Itu sering ketemu Sering Sering melihat gitu Kayak Oh ternyata mereka tuh Dari dekat Bener-bener busonya tuh Cantik Pak Hengki Itu bener-bener Luar biasa Kayak gitu Jadi pengalaman yang luar biasa Buat saya Wow Keren banget nih ya Buat Telia sama Kang Adi Gitu loh Maksudnya Di usia Gak Maksudnya gak cukup muda Tapi lumayan Prestasinya Dan Mengikuti Lomba-lomba Yang Sangat amat berguna Buat kedepannya Mungkin berkaitan nih Berkaitan waktu Berkaitan dengan waktu Apa namanya tuh Kalau misalnya dari Akang dan Teteh sendiri tuh Gimana sih Apa namanya Cara Manage Ya memanagement waktu Buat Biar tetap Stabil nih Antara kuliah Dan Apa namanya tuh Menjalankan lomba-lomba Yang lagi tadi Yang dijalanin tadi Boleh duluan Oke Kalau Saya itu Buat membagi nih Memanagement Antara Kegiatan satu Dan kegiatan lainnya Apalagi akademik Dan no akademik Saya bikin skala dulu Prioritas Skala prioritas Dimana Kita buat dulu nih Runtuian Beberapa kegiatan Yang memang harus banget Dan juga yang memang Bisa dikerjakan nantinya Nah itu Biar kita dicicil Satu per satu Dari atas sampai bawah Nah itu Cukup Membantu sekali ya Buat yang namanya Managemen Karena Kebanyakan Ketika kita memang Kurang dalam Memanagement sebuah waktu Akhirnya kita jadi Tidak produktif Dan ketika kita Tidak produktif Kita jadi kebiasaan Malas Mungkin kayak gitu Bener-bener Kalau dari aku pribadi Mungkin Bisa dilihat Dari Kemampuan Diri dulu ya Jadi kita harus Memahami Energi kita Dan Jadwal fokus kita Itu Seperti apa Nah itu akan Mempermudah Tadi Lanjutannya Di skala prioritas Jadi Kita harus Kenal dulu Kira-kira Kita tuh Orangnya Night Owl Atau Early Bird Suka yang Produktifnya di malam hari Atau Di pagi hari Nah itu sangat Berpengaruh sih Karena Kalau misalnya Kita Pengen produktif Ngambil banyak banget Kegiatan ABCD Tapi ternyata Tubuh kita Tidak mampu Untuk Memenuhi itu Semua kan Sayang juga ya Terus Jatuhnya bisa Jadi sakit juga Makanya Itu sih Kita harus Memahami diri dulu Terlebih dahulu Kemudian Tahu Kapan Waktu Fokus kita Dan Energi kita Sampai Seperti apa Sangat Bermanfaat sekali Mungkin bisa Diikutin juga Sama Teman-teman Bifam Di sana Untuk Bisa memanage Waktu dengan baik Seperti itu Oke Selain kesibukan Tadi Biasanya Menghabiskan Waktu Luang itu Ngapain Atau Hobi-hobi Akang Teteh Sendiri itu Biasanya apa Karena kan Mungkin tadi Habis dari Lomba Ataupun Mengikuti Alur Envoy Dan Duta Itu Di minggu-minggu Itu ada gak sih Waktu untuk Luang Nah itu Kira-kira Di isinya Dengan apa Gitu Kang Oke Waktu luang Atau waktu istirahat Itu Penting ya It's a must Jadi Kita gak akan Bisa produktif Kalau Kita gak bisa Ngejaga diri kita Dengan baik Waktu istirahat Itu Kebutuhan kan ya Jadi pasti ada Setiap minggu Dan setiap harinya Kalau Aku pribadi Ngemasukin Jadwal istirahat itu Ke Daily activity aku Jadi biar Aku tuh udah tau Di jam segini Sampai jam segini Aku udah gak boleh Ngapa-ngapain Nah di waktu Waktu kosong itu Mostly sih Aku Tidur 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 tuh Kayak udah Bukan kebutuhan lagi Tapi Udah jadi bagian Dari Apa ya Enak aja Tidur tuh Nah terus Selain itu Kalau untuk Refreshing Dan hal lainnya Kalau aku masih Punya energi lebih Aku biasanya Main Kayak Ketemu temen-temen Lama Kayak Apa ya Quality time lah Sama mereka Biar si Hubungan kitanya Juga tetap baik Silaturahminya Tetap ada Terus aku suka banget Traveling Suka jalan-jalan Gitu Liat yang ijo-ijo Terutama Dan Nonton Itu udah The best choice Banget sih Kamu nonton Sambil makan Traveling Traveling sendiri Atau Itu Optional sih Conditional juga Jadi kalau misalnya Ada temen Oke Tapi kalau enggak Sendirinya Kenapa harus Nge-orang lain Betul Betul banget Itu Tendiri banget Tengah Tengah harus Sama temen Tengah Betul Oke Mungkin itu Kesibukan Eh Kesibukan Waktu luang Yang diisi sama Tengah Alia Boleh kalau buat Tengah sendiri Kalau saya tuh Samanya hampir mirip Banget sama Tengah Alia Bahwa Kalau ada waktu luang Saya tuh lebih dominan Ke istirahat Dibandingkan Akal kegiatan lain Karena benar-benar Penting loh Istirahat itu Buat menyiapkan diri Kedepannya lagi Dan emang yang namanya Tidur ya Itu yang namanya Bad mood Stress Hilang semua Gara-gara tidur Makanya tidur itu Penting banget Kalaupun ada Karena kan kebanyakan tidur Nggak baik juga ya Biasanya Saya selingi sama Beberapa kayak Baca buku Walaupun baca komik Ya kayak gitu lah ya Karena emang Biar hari libur pun Otak nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu Tumpul banget gitu Kadang pas Senin tuh Kaget Pas hari Senin tuh Karena datang nih Kegiatan atau apa Atau pembelajaran di kampus Dan sebelumnya Kita Sabtu Minggu tuh Nggak kerasa-kerasa sih ya Kayak Kok udah Senin lagi Nah jadi biar nggak kaget banget Itu otak tuh Mungkin gitu Kalau dari saya Kalau dari Teteh sama orang sendiri Ada nggak waktu Hari Dimana nggak main HP gitu Atau Puasa untuk main HP Atau emang pure main HP Tetap Harus ada Diselingi sama main HP Buka TikTok Buka gitu Instagram Mungkin Oke Aku dulu Kalau aku pribadi tuh Sebuah keharusan ya Main social media Karena punya bisnis juga Jadi harus tetap Tahu berita terkini Trends-trends And everything Jadi setiap hari Pasti pegang HP Tapi Aku punya setting Di HP aku Kayak misalnya Main Instagram tuh Maksimal 45 menit sehari 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 Ya Jadi ada Kan itu nggak cuma Instagram ya Ada TikTok Ada Twitter Dan lain-lain Itu aku setting juga Biar Nggak kebablasan Karena aku tuh suka banget kan Kayak scrolling-scrolling Tiba-tiba satu jam Tiba-tiba satu jam Itu bisa Itu apa ya Jadi reminder juga Buat aku Untuk tetap fokus Ngejalanin Kerjaan yang lain Gitu sih Oke Kalau saya sendiri Jam-jam yang jarang main HP Itu biasanya Jam 9 ke atas Atau memang Sabtu Minggu Itu emang Jadi Kebiasaan sendiri ya Buat nggak main HP Terlebih lagi Kalau emang ada Kayak kegiatan kampus nih Atau kerkomers sebagainya Itu temen-temen tuh Sampai nelfonin Banyak banget Tapi emang Yang namanya kita Apa ya Kadang suka males ya Sabtu Minggu tuh Terus aku tuh emang Orang nyatanya bosenan Aku tuh bosen banget Kayak scroll tiktok nih Kok gini terus kontennya Kadang bosen Udah we gitu Lepas kayak gitu Tipe-tipe yang bosen ya Iya Kalau orang-orang Ketagihan ini bosen Ini bosen Buka apa juga Nggak ada yang ngechat gitu kan Udah we lepas aja gitu Oke Oke Boleh nih Ntar Abis ini chat Kak Nadi Biar nggak kosong Mungkin itu ya keren banget Tadi juga dari Waktu luangnya juga Masih diisi dengan Hal-hal yang bermanfaat Walaupun masih ada Apa namanya Ya main sosmed itu Itu emang Harus 2023 itu udah Emang harus main sosmed gitu Tapi Oke Kita kan tadi Apa namanya tuh Udah bertanya nih Mengenai perjalanannya Dan kesibukannya masing-masing Sekarang tuh apa Mungkin buat Alang tetenya Ada nggak tips and trick Buat temen-temen di FEMS Nantinya yang Pengen juga ikut Envoy maupun Duta Dan maupun Lomba-lomba lainnya Gimana sih cara Menggali minat Dan bakat mereka gitu Karena kan pasti mereka masih Punya minat Eh punya bakat Tapi kayak Terpendam Gimana kira-kira caranya Menurut Akang Teteh sendiri Oke Kalau dari aku Jangan takut Untuk mencoba Kalau misalnya Kalian Ngerasa tertarik Sama suatu hal Atau penasaran Sama suatu hal Terjun aja dulu gitu Kayak cari tahu Sesimpel Buka Google Dan cari Ini tuh apa sih Maksudnya gitu Itu tuh udah First step Menuju Hal-hal berikutnya gitu Salah satunya Waktu aku mau masuk Envoy juga kan Tadinya ada Dikasih tahu sama dosen ya Perihal kegiatan itu Terus Ketika Didalami Dicari tahu Infonya Segala macem Wah ini cocok nih Sama tujuan hidup aku Kedepannya gitu Nah itu Aku coba daftar Meskipun Awalnya pasti Ada rasa-rasa Insecure Pesimis gitu Tapi Tetap digas Jadi Istilahnya Kalau gagal Aku belajar Kalau menang Aku terusin Gitu Jadi Gak ada Apa ya Kekalahan lah Dalam hidup ini Yang ada tuh Kita belajar Dan itu Bakal lebih Meaningful Biasanya Untuk hidup kita pribadi Karena Biasanya kalian ngerasa gak sih Kalau kita ngelakuin Suatu kesalahan Atau Menemukan kegagalan Dalam hidup tuh Itu memorinya Lebih melekat di Dalam diri kita Jadi inget terus Ingat lagi Nah makanya Itu jadi momen Untuk kita belajar Lebih baik lagi Untuk menggali diri lagi Iya Oke Kalau dari saya Lanjutin aja ya Nambahin dari T.A.L. Tips dari saya tuh Anak-anak jaman sekarang Terlebih lagi B.Fames nih Kalian tuh harus punya Cita-cita dan ambisi Karena Yang saya lihat itu Anak-anak jaman sekarang tuh Kekurangan ambisi Terlalu nyaman Dengan zona nyamannya sendiri Gak pernah mau keluar gitu Gak mau terjun Kayak barusan Nah makanya dari itu Kalian tuh Coba renungin lagi nih Tujuan kalian itu Tujuan kalian itu Buat Kuliah tuh apa Tujuan kalian untuk Ngerjain sesuatu Itu apa Jadi bener-bener Kalian tuh punya cita-cita Sama ambisi Jadi kalaupun nanti Ada badai Ada gangguan dalam Menggapai tujuan tersebut Kalian itu Kuat gitu Karena emang punya Pondasi yang kuat Saya tuh pengen jadi dokter Contohnya Mau belajar dokter Susah apapun Selagi punya ambisi Mereka pasti bisa gitu Tapi kalau anak najam sekarang Karena Ah udahlah Hidup gini aja lah Scroll tiktok Besok kuliah lagi Kayak Boseng gak sih kalian Kayak gitu Coba deh Kalian terjun Ke sesuatu hal Yang memang Menurut kalian menarik Coba aja dulu Luar biasa banget ya Kita jadi dapet tips and tricks Untuk menggali Minat bakat Yang terpendam Dari diri kita Dan intinya tuh Tadi jangan Takut ya Untuk memulai Kayak gitu Apalagi Kita-kita Apa namanya Emang sebenarnya Lumayan pemales gitu Iya betul Bisa termotivasi Dari Kata-kata Akang tetih Iya Terus teh mungkin Dari Tadi Langkah awal Akang tetih Dalam Menemukan minat bakatnya Pastikan ada Kendala-kendala gitu ya Akang tetih Dalam Iya Kesahariannya gitu Boleh di Share Juga teh mungkin Kendala-kendala apa Yang Dialami Iya Dan Gimana cara tetih Untuk Cara akang tetih Untuk Mengatasi itu Semua Oke Kalau kendala-kendala Apalagi Duta gender sebelumnya Duta gender biasanya Banyak Ngomong di depan umum Jadi emang Kendala yang paling berat Bagaimana sih Cara kita berbicara di depan umum Terlebih lagi Emang segmen kita Kadang remaja Kadang ibu-ibu Kadang orang tua Jadi Kadang anak-anak Gimana nih Cara kita bisa beradaptasi nih Ke anak-anak pakai bahasa Kayak gimana Ke remaja bahasanya Kayak gimana Nah itu Benar-benar jadi kendala Sebelumnya Namun Emang yang namanya Lambat laun Terbiasa ya Itu benar-benar Proses yang bisa Membangun kita Nah itu jadi Lama-lamaan Yang awalnya itu Kendala Atau malah jadi kekurangan Lama-lama malah bisa terimprove Dan jadi kelebihan Mungkin kayak gitu Oh Berarti Kalau dari Tadi kan ngomong Berarti public speaking ya Iya betul banget Itu cara Apa namanya Emang sebelumnya Emang gak boleh Di Dirtagener itu sendiri Gak boleh Ada yang Dibatasi Kalimatnya Atau Emang harus cuman Baku doang Sebenarnya Enggak sih Malah emang kita harus Seremaja mungkin Bahasanya Gak ada batasan Cuman kadang Emang kalau kita Kebiasaan di kampus Ini presentasi Bahasa formal Keanak-anak remaja Yang SMP SMA Kadang Jenuh Boring Gimana nih Ngangkat kita Biar gak jenuh Dan boring Kayak gitu Mengdisesuaikan Berarti ya Betul banget Oke Aku mau Spill dikit dulu Salah satu Hal yang aku suka Adalah Mencoba Sesuatu yang baru Nah ini tuh Bisa jadi Positif Dan bisa jadi Negatif juga Kenapa Karena At the same time Aku tuh Ngambil Terlalu banyak Kegiatan Di satu waktu yang sama Jadi jatuhnya Manajemen waktunya Berantakan lah gitu Manajemen prioritasnya Juga tadi Jadi Berantakan Tapi Dari situ Balik lagi Tadi Aku belajar banyak Terlebih Soal Memahami diri aku sendiri Gimana Cara Aku untuk Tetap Ngejaga energi aku Untuk Menyalurkan energi aku Kemana aja Terus Untuk fokus Ketika mengerjakan sesuatu Jadi Setiap Kegagalan Atau rintangan Yang aku hadapi tuh Nantinya aku Belajar sesuatu yang baru Gitu gak sih Kak Iya betul banget Jadi Apapun tantangannya Apapun rintangannya tuh Banyak banget dong Pasti gitu Gak cuman Yang berhadapan Sama diri sendiri aja Tapi Yang berhubungan Dengan orang lain juga Kayak misalnya Tadi Public speaking Kalau aku sendiri Di communication skillnya Masih Kurang Gitu Jadi Harus banyak Belajar lagi Entah dari Teori-teori Di buku yang ada Atau aku sering-sering deh Ngobrol Sama orang yang Jauh lebih baik Gitu Si communication skillnya Nanti dari situ aku belajar Lebih banyak Gitu Oke Berarti dari kendala-kendala Yang udah dikasih tau Akang tadi Sama Tata tadi Itu kan Itu Kan kita pasti ada Masanya di bawah banget Yang kendala-kendala Dari kendala-kendala Nah apa sih motivasi Buat Apa ya Tetap bertahan Buat Tata-kakaknya Pasti ada satu motivasi Yang kayak misalnya Kita lagi Ya Contohnya putus cinta nih Kipop-kipop Gitu-gitu kan Nah itu pasti motivasi Dari menangat Kalau Akang Tata sendiri Apa motivasinya Oke Kalau aku sendiri Balik lagi Ingat Goals Atau tujuan hidup Aku sebagai muslimah Ya disini Hidup tuh untuk apa sih Untuk beribadah Kepada Allah Jadi tujuan aku tuh Jauh gitu Di Ya masih jauh lah Intinya Untuk ke Akhirat nanti kan Dunia ini Cuman sementara Upside down itu Hal yang biasa Pasti ada Pasti ketemu Jadi Ya udah Enjoy the living aja Kalau lagi sedih Rasain rasa sedihnya Sedih sesedih sedihnya Kamu mau sampe Guling-guling Mau sampe Galau Gak mau Interaksi sama orang-orang Juga Oke It's okay Itu adalah Hal yang memang harus dilakukan Gitu Untuk memvalidasi Perasaan kamu Kalau misalnya lagi Capek Apa segala macem juga Kita udah tau dong Berarti Kalau badan kita tuh lagi capek Kita memahami itu Acknowledge itu Kemudian Kita harus tau Apa yang Kedepannya Harus kita lakukan Kalau misalnya First stepnya Kita harus istirahat dulu Biar Si rasa capeknya Hilang dulu Oke gitu Istirahat dulu Tapi selanjutnya Harus ada step-step lain Gak mungkin dong Kita Tiduran Lebahan doang Seminggu ke depan Gara-gara Lagi sedih Gitu Kita pasti Ada Titik dimana Ingat lagi Oh aku masih punya tanggung jawab ABCD Aku masih punya tujuan ini Jadi itu sih Yang bikin balik lagi Oke Kalau saya tuh Hampir mirip ya Kayak T.A.L.I.A Kalau lagi Down tuh Kayak gimana Cuman kalau saya ini Tipe orangnya Sebenernya irian Iya Iri gitu Apalagi kan sekarang Dengan adanya teknologi Yang emang informasi tuh Bisa didapatkan dimana-mana Buka TikTok Oh dia umur 19 tahun Udah kayak gini Oh ini Apa-apa gitu ya Ini umur 20 Udah hafal sekian Udah kayak gini Udah kayak gitu Nah itu tuh Kayak Memicu semangat gitu Walaupun memang Saya gak bisa seperti mereka Setidaknya setiap hari Adalah 1% Yang berkembang dari diri saya gitu Biar setidaknya Tidak ketinggalan gitu Karena emang bener-bener Persaingan ke depannya Bakalan ketat Kalau emang saya kayak gini terus Saya bakalan kayak gimana nanti Kayak gitu Mungkin itu sih yang jadi Motivasi terus-terusan Oke baik Kan mungkin dari tadi Pengalaman-pengalaman Kendala-kendala Yang akan tete alami Ini sekarang Aku mau nanya ke akademik nih Karena emang Sehari-harinya kan Produktif banget Sibuk banget gitu Ini untuk membagi waktu ke akademiknya Juga gimana gitu Kang Teh Oke Kalau misalnya Fokusnya di kuliah Kita kan udah punya Jadwal tersendiri ya Untuk Masuk ke kelas misalnya Atau ada zoom meeting Dan lain sebagainya Tapi Di sisi lain juga Kita tetap Harus punya waktu lagi Untuk ngerjain tugas Karena biasanya Yang males disitu gak sih Jadi Ya itu Kalau aku pribadi Tipe yang Deadliners Oke Jadi Ketika adrenalin aku Terpacu Disitu otak aku encer banget Jadi Ngerjain Cepet Lebih cepet Lebih oke Meskipun ngos-ngosan gitu Kayak dudugan banget Takut telat Tapi Alhamdulillah Bisa kekejar Cuman ya itu Balik lagi Tadi dari Manajemen waktu pun Kalau menurut aku pribadi Belajarnya seumur hidup ya Kita gak Gak selalu Ada di posisi yang stabil Pasti ada aja nanti Upside downnya Kayak tadi Ketika moodnya lagi Kurang bagus Nah itu juga berpengaruh Keproduktivitas harian Makanya Ya Itu sih Kalau misalnya Aku butuh temen juga Jadi Selain ada reminder Dari handphone Misalnya Aku tuh punya temen juga Yang dia tuh selalu Nanya tugas ke aku Jadi Kamu udah ini belum Kamu Ngerti ini enggak Nah itu tuh jadi Apa ya Reminder juga buat aku Aku belum mengerjain nih Kayak gitu sih Sama-sama tim Deadliners ternyata ya Emang bener Asalnya Deadliners tuh Seru banget gitu ya Emang jadi encer Seru banget Kalau saya bagiin Waktu akademik Sama hal lainnya Sama sih ya Karena akademiknya udah terjadwal Apalagi sistem pembelajaran sekarang Banyaknya Best team project ya Jadi Gak terlalu berat kesendiri Maka dari itu Nah dari keselang-selangan ini Keselang-selingan ini Bisa nih cari kegiatan lain Kayak gitu Jadi Kalau sebenernya Akademik Apalagi di BE itu Gak terlalu Apa ya Gak terlalu sampai Stres-stres banget gitu Kayak lihat Prodi lain yang emang Kayak apa Arsitek dan sebagainya tuh Bener-bener Tengah malam masih Ngerjain dan sebagainya Jadi Have fun banget sebenernya di BE Tapi Insya Allah Ilmu yang digunakan Yang didapatkan itu Bisa dipergunakan Gitu Wow Oke berarti itu dari Ketanyaannya tadi Mengenai Apa sih namanya Akademik 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 Nah Kan Dari tadi Udah ngomongin tentang akademik Akademik juga Karena Kan di Bifem Bifem kita yang nonton Mungkin masih baru Ada yang 2023 Angkatannya Ataupun 2022 Maupun 2021 Kan Ntar lagi tuh Bakal Menjalankan ujian Ataupun UTS Gitu Kira-kira Kan berprestasi nih Cara belajarnya Apa namanya Tips centrik Untuk belajarnya Kayak gimana Apalagi iya Akan ujian gitu UTS dan UAS Itu gimana Biar berhasil Dalam ujiannya Oke Saya dulu ya Kalau saya Biasa pakai Pemodoro teknik Jadi dimana Kita tuh Belajar tuh dibagi Antara fokus Sama istirahatnya Kita bisa bagi Sesuai dengan Kemampuan kita Contoh nih Kita belajar 25 menit Nah 5 menitnya Kita istirahat Lanjut lagi Nanti ada nih Res yang panjang Contoh 15 menit Setengah jam Nah kita lanjutin lagi Belajar Sebenarnya Lebih banyak baca sih Terus kalau emang Mau mengingat nih Apa aja sih yang dipelajari Coba tulis Kita cari dulu nih Di Apa sih Di spot nih Kan ada tuh ya Biasanya subjudul Apa aja yang dipelajari Kita tulis aja dulu Titlenya di setiap Lembar kertas kita Nanti kalau udah Ditulis Coba deh Kita Apa ya Kita deskripsikan Apa sih dari subtitle itu Apa sih yang kita tahu Nah nanti Kita tulis Jangan sampai nyontek Dari manapun Itu sesuai dengan Kemampuan kita Atau yang kita serap sebelumnya Nanti kita baca-baca lagi Oh ini ada Kekurangan nih Searching Tambahin lagi Gitu sih Jadi emang Nyari kekurangan Dari apa yang memang Kita ingat sebelumnya Kayak gitu sih Podomoro tadi Podomoro Podomoro Apa kepanjangan Dari Podomoro Podomoro Teknik Gitu sih Oh itu Emang namanya Podomoro Teknik Oke 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 Kalau dari titlenya Kalau aku sendiri Memaksimalkan Penggunaan Second Brain Jadi Aku Ngerasa Kalau Ingatan Atau Memoris aku tuh Short banget Dan Keadaan Atau Eksistensi Dari Second Brain Ini tuh Sangat membantu Aku di kelas Lebih suka Nyatat Pakai laptop Dibanding Di kertas Karena Ya itu tadi Second Brain Itu bisa Kita akses Kapanpun gitu Dan tadi Sama kayak Adi juga Karena Aku pribadi Lebih suka Belajar Dengan cara Mendengar Atau menonton Sesuatu Aku anaknya visual Banget ya teman-teman Jadi Lebih suka belajar Itu pake Youtube Dan lain sebagainya Atau misalnya Ada online kelas Yang kayak gitu Nah nanti Dari catatan yang tadi Ditambahin lagi Terus Untuk Selanjutnya Aku juga Ngerasa Kalau Pemahaman aku Akan lebih Kena Ketika Aku bisa ngajarin Orang lain Makanya aku butuh Partner Atau temen Buat diskusi Tentang hal ini Atau tentang topik Yang nantinya dibawa Di UTS Biar Bisa di Obrolin Secara lebih deep Lagi Kayak gitu sih Tapi Teman-teman Untuk Teknik belajar ini Strategi belajar UTS ini Dikembalikan ke diri masing-masing Iya betul Kita harus Tahu Kita lebih sukanya Dimana Kita Bisanya apa Lebih oke-nya Dimana Dan Semuanya Tentu saja Bisa Kalian dapatkan Dengan cara Trial and error Kalau misalnya Gak dicoba Gak akan tahu Makanya Selamat mencoba Semangat ya Buat Teman-teman Di family sana Buat UTS nantinya Bisa di Ya Walaupun balik lagi Ke diri kitanya Masing-masing Tapi Mungkin tips and trick Dari akang tetahnya Bisa diikuti Coba Iya Keren juga Karena aku juga Tipe orang yang Sistem kebut ya Semalam Bisa nih Dari akang tetahnya Tadi Oke nih Sekarang Aku pengen ngulik Tentang Tujuan dan goals Kalian ke depannya ini Gimana Udah ada Belum kira-kira Kan abis dari Envoy Duta Jadi Duta Genre Tujuan dan goals Selanjutnya Apa nih Mungkin Dua tahun Eh lima tahun Kedepan kali ya Oke Kayaknya Kalau untuk tujuan Atau goals Aku gak akan spill Banyak-banyak ya Teman-teman Karena masih on progress juga Kita lihat hasilnya aja nanti Beda banget ya Intinya satu Aku Bercita-cita Pengen jadi Mompreneur Aku pengen jadi Seorang ibu Yang juga Wira usahawan Itulah Mengapa Aku masuk ke sini Kere Pendidikan bisnis Jadi Aku bisa belajar Tentang bisnisnya Dan aku juga Bisa belajar Cara mendidik Seorang anak gitu Nah Ini juga Salah satu Hal Kenapa Aku tadi Berusaha Untuk bisa Dapat Beasiswa Envoy Biar aku bisa mencapai Tujuan itu Jadi Untuk tujuan itu Sebenarnya Aku pakai teknik Smart Smart Method Disitu Ada Kita bikin tujuannya Apa aja Secara spesifik Terus Kita harus Tahu nih Harus Dilihat ini Achievable Atau gak Tolak ukurnya Adalah Kita Bikin Step by step Untuk mencapai Tujuan itu Kalau misalnya Di step by stepnya Gak bisa Berarti Itu gak Achievable Terus Kita ada Ukuran Waktunya juga Dan Ya nanti Teman-teman bisa belajar Sendirilah Detail Tentang Smart method ini Gimana Tapi ini Ngebantu aku Banget Soalnya Awalnya tuh Aku Cuma suka Nulis-nulis Aja kan Goals-goals Hidup aku tuh Apa aja Baik dalam Waktu dekat Maupun yang Long term Gitu Tapi Ternyata Ditulis Di buku doang Yang gak tau Kapan lagi dibukanya Itu tuh Gak Ngaruh Akhirnya aku coba Cara lain Pakai Post it Ditempel Di kamar Dan Alhamdulillah Itu cukup efektif Karena aku Terus ngeliat Tiap mau tidur Liat Terus bangun tidur Liat Lagi gabut Ya Kayak Lenjeh-lenjeh Terus Lebahan Ngeliat lagi Jadi itu tuh Kita di remind Terus Aku punya Mimpi ini Aku punya goals ini Terus Diinget Dan Jadinya kayak apa ya Kalau belum kecapai tuh Ih ini belum nih Ini belum nih Kayak gitu sih Dicatet ya temen-temen tadi Smart method Smart method Oke Sebenernya Hampir mirip-mirip ya Apalagi soal Short term sama long term Kalau bedanya Saya emang lebih Ke Yang emang catatan juga Kita bikin namanya Lembar kehidupan Nah disitu Kita Dibagi beberapa kolom nih Contoh di atas Lima tahun selanjutnya Di tengah Tiga tahun selanjutnya Di bawah Satu tahun selanjutnya Itu achievement Yang emang harus kita gapai Setidaknya Walaupun disitu Di satu tahun Ada Contoh aja Sepuluh achievement Yang harus kita dapatkan Atau yang emang bisa kita lakukan Kayak contoh mungkin IELSmu Mau dapet berapa TUFALmu mau dapet berapa Itu tulis aja dulu Rinciin dulu Di satu tahun Di short term itu Nanti pas udah satu tahun Coba lihat lagi Mana nih yang udah kegapai Setidaknya dari sepuluh itu Satu sampai dua itu ada gitu Karena emang bener-bener Biar terarah gitu ya Setidaknya gak kegapai semua juga Gak apa-apa Yang penting memang udah ada rencana nih Kalau kalian mau menggapai hal tersebut Mungkin kayak gitu Kalau dari saya sih Ya Keren ya Apa namanya goals-goalsnya Bakal Apa ya Mungkin bakal dicapai Nantinya Semoga banget tercapai Amin Amin Kang Tete di depan Boleh Lanjut Oke teman-teman Mungkin Obrolan kita ini Udah Mencapai ke penghujung Wow Rupanya udah banyak banget Yang kita pembicarain Dan semuanya overall itu sangat-sangat bermanfaat gitu Buat ke depannya Iya betul Teman-teman di FEMU Semoga kedua naras sumber di depan Memotivasi kalian untuk Ke arah selanjutnya Ke masa depan gitu Jadi berhenti jadi Generasi pageran Dan buktikan kalau kalian juga bisa berprestasi ke depannya Betul Dan mungkin Kita cukupkan kali ya Sampai sini Karena emang udah banyak banget Pembicaraan yang bakal kita Eh yang udah kita Obrolik Ya udah kita obrolik Dan Aku mau Sebagai podcaster disini Aku dan Debbie Sangat amat berterima kasih Kepada Kang Adi dan Teh Alia Udah menceritakan Mungkin Enggak semuanya Tapi Udah Apa namanya Sangat amat bermanfaat gitu Terima kasih sekali Kita yang berterima kasih Kau 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 Aduh Oke Dan Kita juga menghargai Setiap komentar dan saran yang Teman-teman Bifam Jangan lupa untuk Comment Betul Subscribe Dan like Makasih Jangan lewatkan episode selanjutnya BF Podcast ketiga Dimana kita akan membahas Informasi Informasi menarik lainnya Tetap semangat Dan nikmati Setiap momen kuliah kalian Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Bye Bye Dari Teteh Bye Bio M encontrar Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!